Intro Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda Untuk join di acara Home Community Church Setiap hari Kamis, Minggu pertama dan ketiga Jam setengah tujuh malam Di Eko Mini Hall, Mall Arta Gading, Lantai 3 Sampai ketemu ya Salam saudara, kita kembali ikuti Abam episode 696 Dari wanita usia 58 tahun, menikah, penjahit, muslim Perkenalkan saya wanita muslim, usia 58 tahun Status menikah, pekerjaan menjahit Saat ini sedang dalam pergumulan iman Sudah setahun lebih saya suka dengar khutbah di Youtube Yang dibawakan oleh pendeta-pendeta Dan semua muncul di Youtube saya dengarkan Saya ketemu channel Pak Erastus Saya sudah lama ingin curhat dengan pendeta Tapi belum ada respon Sekarang saya berangkat diri Saya berangkat diri untuk curhat nomor Bapak ini Begini Pak, satu setengah tahun lalu Tahun 2022, Desember Saya benar-benar sudah ambil keputusan bercerai dengan suami saya Sampai saya bertemu Youtube yang judulnya Tuhan tidak izinkan perceraian Lalu saya dengarkan dan saya tidak Jadi ambil keputusan Saya terus mendengarkan firman yang dibawakan oleh pendeta-pendeta di Youtube Saya mendapat kekuatan dan saya mulai berubah sifat saya Saya lebih sabar, berusaha untuk mengalah Mengalahkan kedagingan saya Juga keputusan hidup saya Setiap saya mulai dikuda oleh bisikan iblis Saya dengar khutbah-kutbah dan laku rohani Alhamdulillah, puji Tuhan Saya merasa lebih tenang Pak Erastus, ada banyak masalah dalam hidup saya Dengan masalah ini ternyata Allah sayang pada saya Buat firman yang saya dengar Saya ingin belajar lebih banyak firman Tapi masalahnya sekarang saya masih Sembunyi-sembunyi dari suami Apakah yang harus saya lakukan saat ini Pak? Apa tidak salah bila saya mau sembayang dengan cara muslim Tapi menyebut nama Yesus Anak saya sudah Anak saya tiga sudah menikah semua Yang pertama menikah dengan katolik Yang kedua menikah dengan Hindu Yang kedua menikah dengan Hindu Dan yang ketiga laki-laki menikah dengan muslim Mohon bimbingannya Haruskah saya jujur? Suatu hari ibu harus jujur Ibu tidak boleh tidak jujur Karena Tuhan berkata Kalau kamu malu mengaku aku di depan manusia Aku juga tidak akan mengakui kamu Tapi sementara ibu diam-diam Dulu sambil belajar firman Tidak apa Tapi suatu hari ibu juga akan Pasti dikondisikan untuk mengaku Untuk mengakui maksud saya Ibu orang yang dipilih Tuhan Ibu orang yang dipilih Tuhan Jauh-jauh hari Ibu sudah mulai Ada gerakan untuk itu Kalau hari-hari ini Ibu mendapatkan mimpi dari Tuhan Itu petunjuk ibu harus buat apa Dan ibu harus lakukan mimpi itu Ibu harus penuhi mimpi itu Ya Tuhan memberkati Dari wanita usia 37 tahun Cerai satu anak dari Maluku Terima kasih untuk jawaban sebelumnya Pak Dari tiap penjelasan Bapak Saya merasa menjadi anak Tuhan yang berharga Berbeda dengan pendeta saya Yang saat saya bersalah Langsung membuang saya Bahkan sampai saat ini Tidak ada pendampingan Atau tidak ada pastoral Satu kalipun Walaupun saya sudah berjanji Tidak akan mengulangi Dan bertekad untuk hidup baru Di dalam Tuhan Masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan Yaitu Setelah mengundurkan diri dari pelayanan Dan sekarang Berstatus sebagai anggota jemaat biasa Berapa lama waktu yang dibutuhkan Agar dapat kembali Mengikuti perjamuan kudus Karena saat bulan Mei Mengundurkan diri Menurut pendeta Menurut pendeta saya Perjamuan kudus Bulan Juli Saya tidak boleh ikut Mohon penjelasan Berapa lama Seorang perlu Menyucikan diri Untuk ikuti perjamuan kudus Firman Tuhan Kalau tidak bicara apa-apa Jangan ditambah-tambahi dong Anda jatuh dalam dosa Anda bertobat Hari itu juga Bisa ikut perjamuan kudus Siapa bilang Tidak boleh Mana ayat firman Tuhan Ya Jadi kalau menurut saya Begitu Anda berdosa Anda berkomitmen Tidak berbuat dosa lagi Anda ikut perjamuan kudus Itu saja yang saya bisa sampaikan Jadi tidak perlu Harus menunggu Berapa tahun Tidak ada Atau berapa bulan Perjamuan kudus itu kan Bukan untuk orang kudus Yang tidak berbuat Salah sama sekali Tapi untuk orang berdosa Yang mau bertobat Ya Nggak ngerti saya Kalau ada larangan begitu Ya oke Tuhan memberkati Kamu boleh ikut perjamuan kudus Kapan saja Kalau di kerjamu Ada aturan itu Ya harus dituruti Tapi kalau menurut saya Inilah kebenaran Oke dari wanita Usia 56 tahun Sudah menikah di Serpong Salum Saya seorang katolik Mempunyai putri 26 tahun Dari pernikahan pertama Tahun 92 Bercerai 2006 Menikah yang kedua Dengan pria muslim Tahun 2015 Mempunyai dua orang Laki-laki Menikah dengan pria muslim Tahun 2015 Mempunyai anak Dua orang laki-laki 18 dan 20 tahun Anak keduanya Ikut kami Sejak 2018 Usia 12 tahun SMP Yang ingin saya tanyakan Bagaimana Pernikahan kami Yang beda agama Menikah di luar Katolik muslim Anaknya susah Dididik Selalu main game Tidak pernah belajar Dan setiap kali Saya mendidik Anaknya Suami saya Selalu tidak senang Dan meninggalkan rumah Pindah ke kosbawa Anaknya Wow Ibu Ibu Kenapa Mesti menikah Dengan pria ini Ibu Tahun 2020 Anaknya ditegur Karena malam Tidak pernah tidur Main game Sampai pagi Sehingga waktu Sekolah online Dia tidur Dua Tahun 2021 Masalah kami Ditegur tangga Karena anaknya Selalu bicara kotor Saat siang Main game online Dan ketika Saya periksa HP-nya Banyak sekali Gambar porno Di HP-nya So Dua kali Berulang Setelah pergi Kos satu bulan Mereka akan balik lagi Seolah-olah Tidak ada masalah Dan akhirnya Saya menyesuaikan diri Dengan Kebiasa Dengan semua Kebiasaan anaknya Saya tidak pernah lagi Menegur apapun Kelakuan anaknya Dan kami ribut lagi Bulan Maret 2023 Karena anaknya Tidak mau lagi Kursus bahasa Inggris Dengan bicara Nada tinggi Kepada saya Dan saya sampaikan Ke ayahnya Kalau saya tidak bisa terima Kelakuan anaknya Membentak saya Tapi ayahnya Malah tetap Membela anaknya Bahkan dia meninggalkan Saya lagi Kekos ketika Kalinya Saya memutuskan Keluar dari rumah Juga karena Saya tidak mau nanti Dia balik lagi Kalau saya masih di sana Dan sekarang Saya tinggal berdua Di rumah anak saya Pak Eras Yang ingin saya tanyakan Apakah saya harus Mengakhiri pernikahan Kami dan tinggal Dengan anak saya Atau terima Dia kembali Karena sejak Juni ini Dia datang lagi Menemui saya Mengakui kesalahannya Tapi saya bingung pak Karena setiap ada masalah Dia selalu pergi Suami saya Tidak pernah bisa Menyelesaikan masalah Jawaban saya Udah jangan hidup Dengan pria itu Ibu itu Bukan kurang pinter ya Ibu itu bodoh Sekali Ibu selalu Menikah Tidak menikah Kenapa Kalau tidak menikah Ibu menikah Dengan pria yang salah Kesenangan ibu sesaat Apakah ibu tidak bisa hidup Tanpa laki-laki Sekarang usia ibu Sudah 56 tahun Ibu berkemas-kemas saja Ke surga Jadi kalau menurut saya Ibu tanya Tanya saya kan Jawaban saya adalah Sudah lupakan dia Tinggalkan dia Jangan Ibu hanya ngurusi orang Yang tidak bertobat Dan anak yang tidak bisa diatur Ibu bisa mati muda Kena kanker TBC Paru-paru Ibu akan menjadi susah Enzim ibu rusak Gara-gara orang-orang ini Ibu berhenti Berhubungan dengan dia Hidup Hidup ibu Untuk anak Kandung ibu saja Tidak lagi dengan pria ini Ya Oke Itu nasihat saya Ibu hanya dimanfaatkan saja Oke Ini wanita Tidak benar Pria ini Tidak benar Pria ini Tidak benar Bisa membuat Ibu wanita Jadi tidak benar Gara-gara pria Yang tidak benar Oke Cukup nasihat saya Dan terus terang Saya agak marah Kek hati saya Kenapa ibu Kok bisa loh Jatuh cinta Menikah dengan pria Yang pasti Ibu pada mulanya Melihat dia Tidak patut Jadi suamimu Karena ibu Tidak tahan hidup Sendiri saja Dan ibu Bayar mahal harganya Sekarang Jangan lanjutkan Perkawinanmu Dengan pria ini Ibu cari Tuhan saja Ya Oke Sekarang wanita Usia 20 tahun Jakarta Oh maaf sebelumnya Aku ini Anak bungsu Dari dua saudara Aku dan Kakak laki-laki Aku suka tertekan Dengan kondisi Keluarga ku Bapak mama Sering berantem Di depan aku Dan Koko Sampai sudah tidak Berusaha tahan diri Dan tidak berusaha Untuk di depan aku Bahkan suka sengaja Depan aku Untuk jadikan aku Saksi dan dukungan Sering berantem Depan aku Dan koko Sampai sudah tidak Berusaha tahan diri Oh gitu Aku sudah coba bilang Kalau mereka berantem Sangat mempengaruhi mental aku Mereka anggap Sudah dewasa Dan berusaha Membenarkan Dan aku Merasa bersalah Karena mereka bilang Kalau bukan aku saja Yang lelah Dan buat aku Merasa bersalah Orang tuaku Lebih menjaga Untuk tidak berantem Dengan koko aku Karena mental kokoku Dan karena dulu Kokos Suka dijadikan papa Untuk tempat penampiasan Dan dipukul Aku juga pernah Cuma koko Aku lebih banyak kena Jadi orang tuaku Lebih jaga Karena mereka pikir Selama ini aku kuat Karena aku lebih pilih Untuk diam Orang tuaku Keduanya bersifat keras Gengsian Jadi tidak ada yang mengalah Mama aku juga Suka mengatur Kehidupan kita semua Suka ngomong Bahwa dia nyesel nikah Dan punya anak Depan anaknya Dan selalu ngomong Kalau pernikahan Dan Kalau pernikahan Dan anak itu Seperti neraka Di dunia Dan buat aku Jadi takut Mama juga Tidak pernah mau coba Untuk introspeksi Dan berusaha Berubah Dia selalu curigaan Dan pakai pikiran Mama sendiri Mama punya banyak trauma Dari keluarga Keluarga mama Dan papaku juga trauma Sekarang sudah mulai berdampak Ke kehidupan aku Dan keluarga mama Juga sudah putus hubungan Dengan teman dia semua Aku tidak bisa punya Boundaries privacy Dan aku tidak merasa Punya hak Dan kendali Di hidup aku Karena mama Sampai suka mengatur Untuk sahabat aku Dari kecil Dia juga main ke rumah Padahal sering menginap Papa juga sering tanya Untuk pisah saja Jujur Aku lebih setuju Untuk pisah Karena aku sudah Tidak kuat juga Karena semua Aku harus simpan Semendiri Aku merasa Tidak ada figur Kakak dan teman Papa juga pernah ketahuan Kasih kalung Ke teman ceweknya Yang Dan pernah pulang subuh Dengan alasan Pergi rame Dengan teman cewek Dia punya Dimana papa Cuma cowok sendiri Semenjak mama Tahu mama Berubah drastis Dan karena traumanya Dia tidak bisa Jadi sosok orang tua Yang netral Mama juga pernah Gamparin kakek aku Aduh Mama juga pernah Gamparin kakek aku Papanya mama Digamparin mama Karena pernah Nemenin nenek Aku labrak Selingkuhan kakek aku Dulu Aduh kacau Bener sini Aku jadi baru tahu Papa pernah tampar Mama tiga kali Papa ngaku Aku katanya Tujuan dia untuk Mendiamkan mama Dia bilang Menyesal juga Aku jadi kilangan Figur orang tua Karena aku tidak bisa Minta caran Cuhat Cuhat Karena selalu Berdasarkan trauma Dan berujung Dilarang Aku jadi susah Untuk percaya Dengan Tuhan Karena dulu Papa sosok Yang rajin Pelayanan Dan baca Alkitab Kedua orang tuaku Yang mengenalkan aku Dengan Tuhan Dari kecil Semua terjadi Dengan cepat Aku berusaha Fokus ke diri aku Dengan berusaha Keluar Dari rumah Dan pergi Sama teman Aku juga Sudah ada Usaha sendiri Dengan tujuan Untuk distract Distract Aku dari Kalian keluarga Aku bersyukur Usahaku Jalanin lumayan Distract Aku Tapi sekarang Aku semakin Ditekan Makin dilarang Dan dikendalikan Mereka bilang Hidup aku Sekarang udah 100% kerja Dan tidak boleh Keluar main lagi Sedangkan Usahaku Online shop Mereka jadi Buat aku Merasa bersalah Untuk pergi Refreshing Dan buat Seakan Aku gak Tanggung jawab Atas usahaku Mereka juga Suka mencampur Mencampur tangan Usahaku Dan paksa aku Kasih tau semuanya Dan bukan Hanya usaha saja Kehidupan Privacy ku juga Kalau aku gak Bilang Suka Disindir Dan dia Buat seakan-akan Anak kurang Ajar Aku sangat Struggle Dengan privacy Aduh nak Kamu mesti Didampingi Orang kuat Ini Ampun-ampunan Aku gak bisa Jawab dalam Waktu singkat Usiamu 20 tahun Kamu perlu Pendampingan Untung Kamu gak Gila Untung Kamu gak Depresi Berat Tapi kamu Sudah mulai Stress Dan ke arah Depresi Kamu akan Didampingi Saja Orang yang Baik Supaya Kamu bisa Tahan Menghadapi Kondisi ini Tapi nasihat Om Eras Kamu doa pagi Jangan berhenti Doa pagi Terus dengan Om Eras Dengarkan Kotba Om Eras Kamu akan Jadi kuat Ini Dunia Seperti ini Dan kamu Melihat Tidak ada Keadaan Yang baik Di lingkunganmu Semua Serbar Kacau Tetapi Kita percaya Ada langit Baru Bumi Baru Yang kita Rindukan Disana Kita akan Bertemu Dengan Tuhan Dan tidak ada Keadaan Berantakan Seperti Keluargamu Ini Yang menjadi Kesedihan Saya Papamu Adalah orang Yang pelayanan Baca Baca Alkitab Kekerija Kok bisa Begini Nah kita Bisa Lihat bagaimana Kuasa Kegelapan Berusaha Menghancurkan Keluarga Keluarga Termasuk Keluarga Kamu Jadi ini Pekerjaan Kuasa Gelap Kamu ikut Terus Doa Om Eras Kamu akan Dampingi oleh Orang yang Baik Supaya Kamu tidak Terseret Kedalam Api Kekau Bahkan Menjadi Doa Kami Dan Kerinduan Tuhan Kamu menjadi Berkat Untuk Keluarga Kamu Sekitar Memberantakan Tapi Kamu jangan Berantakan Dan jadi Berkat Disitu Dan itu Mungkin Puji Tuhan Kamu kirim Ini ke Om Eras Supaya Om Eras Bisa kirim Orang Untuk Mendampingi Kamu Tuhan Memberkati Kamu We Love You Kami Mengasih Amin Dari Wanita Usia 43 Tahun Sudah Menikah Dua Anak Di Tangerang Jujur Dari dulu Saya Penasaran Tentang Arti Dari Firman Tuhan Yang Ada Di Alkitab Maksud Apa Yang Tersembunyi Di Setiap Firman Yang Ada Alkitab Tapi Saya Tidak Tahu Bagaimana Caranya Dan Tidak Pernas Saya Dengar Ada Hamba Tuhan Yang Bisa Menjabarkan Arti Dalam Alkitab Terima Kasih Pak Eras Saya Beras Di Keluarga Yang Tidak Baik Bahkan Karakter Saya Berantakan Dan Buruk Sekali Saya Bukan Orang Baik Kalau Bukan Karena Cintanya Tuhan Yang Besar Mungkin Saya Sudah Meluncur Ke Neraka Untung Saja Tuhan Masih Sayang Saya Sehingga Saya Dihajarnya Dan Dipanggil Pulang Mama Saya Dan Saya Kehilangan Pekerjaan Terlilit Hutang Sakit Struk Di Usia 36 Tahun Dan Efeknya Saya Depresi Walaupun Penyebab Saya Terserang Struk Tidak Diketahui Dokter Kalau Dokter Tanya Kenapa Saya Bisa Terserang Struk Padahal Semua Baik Baik Saja Saya Jawab Ini Malah Hadiah Dari Tuhan Buat Saya Karena Tuhan Sangat Sayang Saya Saya Hanya Tertawa Dan Bilang Betul Awalnya Saya Kecewa Kenapa Saya Mengalami Ini Semua Tapi Lama Kelamaan Saya Bersyukur Jika Tuhan Tidak Ajar Saya Dengan Sakit Ini Saya Tidak Mungkin Bertemu Pak Eras Dan Truth ID Wow Saya Ingin Pertanya Apakah Saya Masih Bisa Berubah Pak Di Usia Saya Yang Sudah 40 Tahun Karena Sulit Sekali Melepaskan Ini Pola Pikir Dunia Ini Kamu Sudah Berubah Dan Sedang Berubah Nak Kamu Sudah Berubah Dan Sedang Berubah Dengan Kondisimu Seperti Ini Kamu Mengatakan Ini Bukan Bencana Itu Sudah Luar Biasa Tetaplah Bersama Saya Saya Mendampingi Kamu Dua Bagaimana Cara Menjadi Anak Sehingga Mereka Bertumbuh Menjadi Pribadi Yang Mencintai Dan Takut Akan Allah Usia Anak Saya 18 Dan 12 Tahun Karena Saya Tidak Mereka Menjadi Seperti Saya 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 Ingin Anak Saya Menjadi Anak Di Tangan Tuhan Apa Ini Cinta Tuhan Kuat Iman Kamu Menggarami Anak 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 Ikut Mendengarkan Kota Yang Saya Sampaikan Ajak Berdoa Atau Ikut Persekutuan Yang Bernama HUM Maka Kamu Akan Dibimbing Anak 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 Untuk Lebih Mengenal Tuhan Ya Tuhan Memberkati Kamu Anak Anak Suruh Ikut HUM Kelompok HUM Atau Warrior Itu Asuhan Saya Juga Selama Ini Dipimpin Oleh Anak Saya Stephen Erastus Tuhan Berkati Tiga Apakah Benar Semua Yang Sealam Ini Karena Bentuk Kasih Dan Cintanya Tuhan Buat Saya Pak 100% Ya Kamu Masih Ada Keraguan Sedikit Tapi Jangan Ragu Kamu Sakit Cuma Berapa Tahun Tapi Di Kekalan Kamu Sehat Sempurna Apa Artinya Kamu Sehat Sempurna Selama Di Dunia Di Kekalan Kamu Terhilang Selamanya Ya Oke Tuhan Berkati Terus Yang Terakhir Tolong Bantu Doa Saya Pak Agar Saya Kuat Dan Terlepas Dari Utang Sehingga Efektif Di Pekerjaan Tuhan Saya Senang Dengar Lagu Pak Erastus Dan Stephanie Erastus Di Spotify Akhirnya Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Semua Kebenaran Yang Pak Erastus Bagikan Di Channel Truth ID Melalui Youtube Oh Ya Pak Apakah Ada Buka GSKI Di Tangerang Kalau Ada Ya Pak Akhirnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kami Akan Buka Kebaktian Jam 4 Sore Di GSKI City Con Saya Kira Dari Tangerang Itu Satu Maksud Saya Kalau Naik Tol Turun Ketomang Merapat Anda Ketemu Jam 4 Sore Di City Con GSKI City Con Saya Ada Disitu Dan Selalu Saya Kutbah Disitu Tuhan Memberkati Kami Mengasih Anda Tuhan Tolong Lanita Ini Tolong Ibu Ini Untuk Masalah Hutangnya Aku Berdoa Bapak Tolonglah Kekasih Ini Bapak Dalam Nama Yesus Kristus Amin Dari Pria Usia 23 Tahun Belum Menikah Mahasiswa Menadu Sulawesi Utara Apakah Kita Sebagai Orang Kristen Khusususnya Pemuda Boleh Mendengarkan Radio Kuantum Kelimpahan Kuantum Ikhlas Di Internet Youtube Ya Coba Kamu Dengar Dan Kamu Bisa Meminta Hikmat Tuhan Untuk Apa Yang Patut Kamu Serap Dan Apa Yang Tidak Perlu Tidak Tidak Bukan Tidak Bukan Kasus Ini Kasus Yang Lain Kiranya Tuhan Memberi Kamu Hikmat Untuk Discerning Spirit Membedakan Roh Selamat Berjuang Ikuti Omeras Doa Dan Mendengarkan Kotba Omeras Kamu Punya Kecerdasan Rohani Atau Spiritual Quotion Yang Tinggi Sehingga Bisa Membedakan Kebenaran Dan Bukan Kebenaran Amin Wanita Usia 27 Tahun Belum Menikah Di Jakarta Pusat Bagaimana Caranya Untuk Keluar Dari Trauma Ketika Dari Usia Kecil Sampai Usia Sekarang Masih Mendapatkan Pelajaran Seksual Dari Ayah Kandung Sendiri Wow Apakah Salah Kalau Memilih Pergi Jauh Dari Keluarga Yang Dianggap Anak Doraka Waduh Nak Kamu Harus Keluar Di Rumah Itu Kamu Kalau Memberi Diri Dilecekan Seksual Oleh Ayah Kandung Kamu Sakit Jiwa Dan Ayah Mupun Masuk Neraka Kamu Harus Saya Lindungi Ya Oke Oke Sedih Saya Dengarnya Ya Oke Tuhan Tolong Wanita Ini Nanti Dibungi Usia 33 Tahun Sudah Menikah Pria Pelalawan Riau Izin Tanya Mohon Solusi Bagaimana Ya Saya Sudah Nyaman Dan Bertumbuh Iman Di Gerija Karismatik Saat Masih Lajang Setelah Menikah Harus Ikut Istri Memilih Untuk Daftar Milit Jemaat Gerija Protestan Meski Berat Saya Ikuti Karena Saya Peran Karena Ada Peran Mertua Yang Meminta Untuk Di Gerija Itu Memang Orang Tua Saya Dan Mertua Saya Di Gerija Itu Tapi Masa Lajang Lebih Bertumbuh Di Gerija Karismatik Dan Dan Saat Ini Sudah Sudah Anggota Jemaat Protestan Ini Meski Masih Sulit Merasa Sukacita Saat Ibadah Dan Sehari-hari Mohon Petunjuk You Bisa Jadi Berkat Di Gerija Ini Ya Sementara Nanti Bisa Satu Dua Kali Datang Laga Gerija Karismatik Juga Tidak Apa-apa Kalaupun Tidak Lewat Truth ID Anda Akan Mendengarkan Kotbah-kotbah Dan Kebaktian Yang Akan Memberkati Truth ID Hari Minggu Jam Sembilan Sebelas Dan Lima Sore Sembilan Pagi Sebelas Pagi Dan Setengah Lama Sore Maksud Saya Jadi Kamu Tetaplah Di Gereja Mertua Dan Papamu Demi Damai Sejahtera Sampai Nanti Suatu Saat Bisa Saja Kamu Dipindahkan Tuhan Ya Oke Sementara Disitu Dulu Jadi Berkati Gereja Itu Amin Dari Pria Usia Lima Puluh Sembilan Tahun Pak Ini Di Amerika Saya Penggambar Acara Bapak Pekerjaan Home Care Single Seperti Rasul Paulus Saya Mau Bertanya Kalau Hukum Torat Hukum Musa Orang Kedapatan Berbuat Jinah Diracam Sampai Mati Ada Perempuan Alitorat Bawa Yesus Ada Perempuan Di Bawa Yesus Terus Diampuni Kata Yesus Jangan Berbuat Dosa Lagi Tapi Waktu David Mengintip Wanita Cantik Terus Kenapa Tidak Dihukum Congkel Mata Karena Mengintip Apakah David Waktu Jadi Raja Terus Hukum Daud 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 Adalah Raja Yang Selama Itu Dianggap Sebagai Wakil Tuhan Berkuasa Mengayomi Rakyat Dan Memang Daud Sudah Berjasa Juga Membawa Bangsa Israel Kepada Zaman Kejayaan Lalu Melakukan Dosa Itu Bukan Tidak Mungkin Apa Yang Dilakukan Daud Itu Tidak Diketahui Orang Banyak Pada Waktu Itu Mungkin Nabi Natan Tahu Atau Satu Dua Prasurit Tahu Tetapi Kebanyakan Mungkin Tidak Tahu Tahu Itu Setelah Ditulis Oleh Zaman Kita Kita Baru Membaca Kisahnya Sebelumnya Mungkin Tidak Tahu Tidak Ada Orang Tahu Jadi Kasus Daud Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Kasus Wanita Yang Berjina Di Zaman Yesus Bukan Apple Yang Kedua Tidak Bisa Membandingkan Daud Dengan Rakyat Jelata Tiga Kisah Itu Atau Pelanggaran Daud Mungkin Tidak Diketahui Banyak Orang Kecuali Satu Dua Orang Dan Lampinatan Dan Kita Tahu Akibat Perbuatan Daud Tua Tuhan Hajar Di Tanya Sebelum Suami Suami Meninggal Dia Sakit Sakit Dan Suka Marah Marah Tidak Jelas Dia Pernah Ngomong Kalau Dia Meninggal Nanti Kalian Katanya Hidup Susah Apa Kami Kena Kutuk Memang Secara Finansial Agak Keteteran Karena Masih Biaya Anak Kula Di Tingkat Akhir Karena Saya Juga Hanya Mengandalkan Gaji Pensiunan Janda Dan Honorer Oke Tuhan Tolong Wanita Ini Ucapan Suamimu Tidak Berkuasa Dia Boleh Mengucapkan Kutuk Tapi Tuhan Lebih Berkuasa Maaf Ya Tidak Masalah Jadi Ibu Jangan Merasa Bahwa Ucapan Suami Akan Menjadi Hukuman Atau Kutuk Tidak Tidak Jadi Hukuman Ya Saya Kira Cukup Itu Ibu Akan Diberkati Tuhan Dan Dilindungi Tuhan Sebenarnya Ya Oke Terakhir Ya Wanita Usia 32 Tahun Pak Terima kasih Untuk Kesempatan Boleh Menyampaikan Isi Hati Ini Sampai Sekarang Saya Belum Juga Menemukan Jawaban Agar Tepat Agar Hidup Saya Lebih Tenang Saya Punya Kepahitan Terhadap Orang Tua Dari Kecil Sampai Sekarang Bapak Saya Masih Saja Selingkuh Padahal Umurnya Sudah Bapak Saya Masih Selingkuh Berumur Saya Sekarang 32 Tahun Dulu Semasa Sekolah Sampai Sarjana Beliau Tidak Pernah Menyekolahkan Saya Dan Tidak Pernah Memberi Nafkah Kepada Saya Bahkan Sering Memukul Saya Tapi Saya Tidak Pernah Menjadi Anak Nakal Saya Sangat Menghormati Beliau Bahkan Saya Bisa Sekolah Sampai Sarjana Bahkan Mendapatkan Gelar Profesi Ingenior Pun Dengan Kerja Keras Saya Sendiri Sekarang Saya Sudah Menikah Dan Dia Memaksa Untuk Membeli Tanah Punya Saudarinya Yaitu Tante Saya Karena Untuk Bia kuliah Spesialis Di Kedokteran Anak Tante Saya Bahkan Mobil Saya Bahkan Mobil Yang Saya Kasih Untuk Beliau Mobil Yang Selama Lima Tahun Saya Dengan Penuh Perjuangan Pun Dijual Untuk Membantu Keponakannya Itu Ada Rasa Sakit Di Dalai Saya Betapa Tiganya Beliau Terhadap Saya Sampai Lebih Peduli Orang Lain Daripada Anak Nanya Sendiri Dengan Dalai Bantu Keponakannya Padahal Dia Lupa Bahkan Dia Sini Tidak Pernah Menafkai Istri Dan Anak Anak Nya Mohon Petunjuk Dan Nasihatnya Saya Bagaimana Melawan Kepahitan Ini Beliau Orang Tua Saya Tapi Disi Lain Saya Kecewa Dengan Beliau Oke Saya Mau Tanya Kamu Punya Uang Enggak Kalau Kamu Punya Uang Membeli Tanah Tantemu Dengan Harga Yang Baik Kamu Beli Karena Itu Aset Suatu Hari Kamu Tidak Menyesal Memiliki Tanah Itu Tapi Kalau Kamu Tidak Punya Cukup Uang Dan Uang Untuk Proyeksi Yang Lain Kamu Tegas Berkata Tidak Punya Uang Atau Tidak Mau Membeli Apapun Yang Akan Terjadi Soal Mobil Yang Kamu Berikan Lalu Dikasih Tantemu Kamu Jangan Ungkit Kamu Diam Saja Dan Saya Menasihati Kamu Jangan Dendam Dendam Ini Akan Menjadi Penyakit Bagi Kamu Kamu Akan Menjadi Tidak Terberkati Karena Masalah Ini Karena Dendam Ini Jadi Kamu Lupakan Masa Lalu Masa Lalu Papamu Kamu Diberkati Hari Ini Karena Kebaikanmu Jadi Anak Tidak Nakal Tidak Melawan Orang Tua Walaupun Orang Tuamu Macam Itu Kamu Usaha Sendiri Sampai Kamu Berhasil Itu Kamu Diberkati Karena Sikap Hatimu Yang Baik Jadi Ingat Soal Mobil Yang Dia Kasih Untuk Pernakannya Kuliah Jangan Persoalkan Dan Jika Kamu Punya Uang Beli Saja Tanah Tantemu Jika Tidak Kamu Tidak Usah Beli Tetap Berkata Tidak Ada Papamu Oke Saya Cuman Kasih Ingat Jaga Mamamu Berikan Dia Kebahagiaan Di Tengah Hari Hari Tuhanya Sampai Jumpa Tuhan Berkati Sudara Amin Tidak 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 Terima kasih.